Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Nah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Teori dan Permainan Matematika Segitiga Ajaib, Domino, Permainan 50, 33, 99, dan Latin Square Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya sendiri kan sejalika Nugraha dan rekan saya Badro Hadi Segitiga Ajaib Segitiga Ajaib adalah suatu susunan dari bilangan-bilangan bentuk segitiga Dimana jumlah bilangan pada setiap sisinya adalah sama Segitiga Ajaib merupakan susunan bilangan tertentu Dalam sebuah lingkaran yang memutus segitiga Segitiga Ajaib ada beberapa bentuk Yaitu segitiga Ajaib sederhana dan segitiga Ajaib sembilan titik Segitiga Ajaib sederhana Artinya masing-masing sisi segitiga memuat Tiga susunan bilangan yang memiliki jumlah yang sama Berikut adalah langkah-langkah peragaannya Dapat dilihat ya teman-teman di PowerPoint Nah yang membedakan adalah jumlah barisan bilangan Tiap sisi yang mungkin adalah 9, 10, 11, dan 12 Langsung saja kita ke contoh soalnya Misalnya kita mengendaki panjang masing-masing sisi segitiga tersebut adalah 9 Kita hitung jumlah sisi segitiga tersebut Yaitu 3 dikali 9 sama dengan 27 Diketahui jumlah bilangan penyusun sisi segitiga tersebut adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai seterusnya ditambah 6 Menggunakan deret aritematika Yaitu hasilnya 21 Kita cari selisih jumlah sisi segitiga dan jumlah bilangan penyusunnya Yaitu 27 dikurang 21 sama dengan 6 Selanjutnya kita cari 3 bilangan yang berjumlah 6 Untuk diletakkan di lingkaran pada sudut-sudut segitiga Yaitu 1, 2, 3 Langkah terakhirnya dari penyelesaiannya adalah Memilih bilangan yang tepat untuk diletakkan di lingkaran sisanya Tentu saja jumlah bilangan pada masing-masing sisi harus 9 Teman-teman dapat melihat pada gambar bahwa kita sudah menentukan sudut yang ada pada segitiga Selanjutnya kita cari yang ada di tengahnya Yaitu 1 tambah 6 tambah 2 menghasilkan 9 1 tambah 5 tambah 3 menghasilkan 9 Dan 2, 4, 3 menghasilkan 9 Lanjut ke segitiga ajaib 9 titik Segitiga ajaib 9 titik artinya masing-masing sisi segitiga memuat 4 susunan bilangan yang memiliki jumlah yang sama Dapat dilihat langkah-langkah peragaan yang membedakan segitiga ajaib 9 titik dengan segitiga ajaib sederhana Jumlah barisan bilangan tiap sisi yang mungkin adalah 17, 19, 20, 21, dan 23 Contoh segitiga ajaib 9 titik Misal kita mengendaki masing-masing sisi segitiga tersebut adalah 20 Kita hitung jumlah sisi segitiga tersebut yaitu 3 dikali 20 sama dengan 60 Diketahui jumlah bilangan penyusun sisi segitiga tersebut 1 ditambah 2 tambah 3 sampai ditambah 9 menghasilkan 45 menggunakan deret aromatika Kita cari selisih jumlah sisi segitiga dan jumlah bilangan penyusun yaitu 60 dikurang 45 sama dengan 15 Untuk menentukan angka yang berjumlah 15 dapat dilihat dari tabel berikut Ada 8 kemungkinan di segitiga ajaib 9 titik Ada berjumlah 6, 15 tergantung dari diagonal, vertikal maupun horizontal yang dihasilkan Selanjutnya kita cari 3 bilangan yang berjumlah 15 untuk diletakkan pada sudut segitiga Kita menggunakan 4, 5, dan 6 yaitu 4 tambah 5 tambah 6 sama dengan 15 Langkah terakhir dari penyusun sisi segitiga ini adalah memilih bilangan-bilangan yang tepat untuk diletakkan di lingkaran-lingkaran sisanya Tentu saja jumlah bilangan pada masing sisi harus 20 Untuk contoh seperti di bawah, pada sisi paling kiri jumlah bilangan pada 2 lingkaran sudut segitiga 4 tambah 5 adalah 9 Sehingga untuk mendapatkan maaf ya teman-teman itu tipu harusnya 20 masih diperlukan 11 lagi Nah nilai 11 tersebut kita ambil dari bilangan penyusun yaitu 2 tambah 9 Dan hasil akhirnya dapat dilihat pada gambar berikut Baiklah disini saya akan menjelaskan salah satu permainan yaitunya permainan domino ataupun permainan gameplay Barangkali mungkin permainan ini tidak asing lagi bagi kita semua Umumnya permainan ini dilakukan secara individual maupun secara berpasangan Selain itu permainan ini cukup terbilang sangat mudah Karena hanya dimainkan dengan menurunkan kartu ataupun batu begitu saja Padahal permainan ini lebih dari itu bahkan membutuhkan konsentrasi tinggi Dan apabila kita lakukannya secara berkelompok ataupun berpasangan Itu akan terlihat lebih kompleks dibandingkan bermain secara individual Ada pun sedikit penjelasan mengenai permainan domino ini Dimana permainan ini berjumlah 28 buah batu Dimana masing-masing batu tersebut memiliki nilai 0-0 0-0 ini disebut dengan balak kosong 0-1, 0-2, sampai dengan 6-6 Permainan domino ini juga bertujuan mempertemukan mata-mata batu tersebut secara memanjang kedua arah Selain itu ada juga peraturan dari permainan domino Yang pertama dimana semua mata batu dikocok secara random oleh salah satu pemain Yang kedua para pemain mengambil beberapa buah batu sama banyak Nah apabila pemainnya hanya berjumlah 2 orang Maka masing-masing mendapatkan 14 buah batu Dan apabila bermain secara berpasangan Maka masing-masing mendapatkan 7 buah batu Untuk peraturan yang ketiga Permainan pertama kali akan dimulai oleh pemain yang memiliki double 0 atau balak kosong Dengan nilai batunya 0-0 Kemudian dilanjutkan oleh pemain berikutnya secara bergantian Ataupun berputaran Untuk peraturan yang keempat Apabila pemain yang tiba gilirannya untuk bermain Namun tidak memiliki batu untuk dimainkan Maka pemain tersebut dinyatakan pas atau lewat Kemudian pemain dilanjutkan oleh pemain berikutnya Untuk peraturan yang kelima Pemain yang paling cepat habis dialah yang dinyatakan sebagai pemenang Peraturan yang keenam Bila pada permainan terjadi adu batu Maka permainan tersebut akan dihitung Siapa yang memiliki mata batu yang paling sedikit Dia yang dianggap sebagai pemenang Untuk peraturan yang terakhir Permainan selanjutnya atau permainan berikutnya Itu akan dimulai oleh pemenang sebelumnya Jadi pemenang sebelumnya memiliki untuk mengeluarkan batu pertama di permainan berikutnya Selanjutnya karena kita sudah mempelajari konsep-konsep peluang sebelumnya Jadi disini kita masuk ke dalam contohnya Misalkan ada dua orang pemain Kita anggap pemain satu X dan pemain dua Y Semua batu dikocok secara random Oke Kemudian batu dibagi terhadap pemain X dan Y secara merata Dimana yang bermain domino hanya berjumlah dua orang Maka ada 14 jenis batu Misalkan dalam pemain X Ada nilai-nilai batunya seperti 0 0 0 3 0 4 0 6 1 5 3 5 4 5 5 5 5 6 4 2 4 3 2 1 3 3 dan juga 3 6 Maka lebih dari batu tersebut Selebihnya itu akan dimiliki oleh pemain Y Kemudian pemain X memulai permainan karena ia memiliki balak kosong Jadi coba kita lihat dan kita perhatikan Untuk peluang X balak kosong Maka disini NX 0 sama dengan Nah ini Karena pada pemain X Dia hanya memiliki 3 batu yang bernilai kosong Di antaranya 0 3, 0 4, 0 6 Serangkan batu keseluruhannya ada berjumlah 13 Maka peluang untuk X 0 sama dengan NX 0 per NS Sama dengan 3 per 13 Jadi peluangnya adalah 3 per 13 Untuk peluang batu yang bernilai 0 Dari pemain X Jadi kita nilai lagi dari pemain Y Peluang Y Jadi disini kita tentukan dulu Batunya yang memiliki nilai 0 dari pemain Y Dimana diantaranya ada 0 1, 0 2, 0 5 Dan juga ada 3 buah Sedangkan banyak batu keseluruhannya Yaitunya ada 14 Maka peluang untuk pemain Y Dalam batu yang bernilai 0 Yaitu sebanyak 3 per 14 Untuk peluang yang pertama Akan lebih besar dimenangkan oleh pemain X Dibandingkan pemain Y Untuk giliran permainan berikutnya Yaitu akan dimainkan oleh pemain Y Nah Tadi kita ketahui Pemain Y ini hanya memiliki 3 mata batu yang bernilai 0 Yaitu 0 1, 0 2, dan 0 5 Kita pikir secara logika Untuk menjaga kesempatannya Untuk menang Maka Y ini akan mengeluarkan Mata batu 0 1 Mengapa demikian? Karena Mata batu 1 Yang dimiliki oleh pemain Y ini Lebih banyak Dibandingkan dari pemain X Dia Pemain Y memiliki 4 buah Mata batu yang bernilai 1 Jadi Otomatis Pemain Y akan mengeluarkan 0 1 Jadi kita Tentukan peluang yang pertama Dari pemain X Sebelum itu Kita tentukan terlebih dahulu Banyak batu Yang dimiliki oleh pemain X Yang bernilai 1 Yaitu N X1 Sama dengan Ada 2 Di antaranya Dan 1 5 Maka Peluang untuk X1 Sama dengan 2 per 13 Sedangkan untuk peluang X0 nya Setelah kita ketahui tadi Sebelumnya Yaitu 3 per 13 Selanjutnya kita tentukan Selanjutnya kita tentukan Untuk peluang X0 Irisan X1 Karena dia tidak memiliki Mata batu yang bernilai 0 1 Maka P dalam kurung X0 Irisan X1 nya Bernilai 0 Untuk selanjutnya Kita akan Menentukan Peluang keseluruhan Yaitu P dalam kurung X0 Atau X1 Tutup kurung Sama dengan Peluang X0 Ditambah peluang X1 Dikurang Peluang X0 Irisan Seharusnya disini X1 Jadi sama dengan 3 per 13 Ditambah 2 per 13 Dikurang 0 Maka Dapat kita Ketahui Yaitu peluangnya 5 per 13 Itu untuk peluang Dari pemain X Selanjutnya kita tentukan Dari peluang Pemain Y Nah Disini Kita ketahui Banyak Mata batu Yang dimiliki Dari pemain Y Mata batunya Satu Berjumlah 4 Jadi peluang Y1 nya Sama dengan 4 per 13 Sedangkan Karena dia telah Mengeluarkan 0 1 Maka Untuk NY0 nya Berkurang Jadi Jumlahnya 2 Maka peluang Untuk Y0 Y0 nya Sama dengan 2 per 13 Kita tentukan Peluang Dari Irisan Y0 Dengan Y1 Karena Dia tidak memiliki Mata batu Yang Sama lagi Di kedua ruasnya Yaitu 0 1 Maka Jumlahnya 0 Jadi kita tentukan Seluruhannya PY0 Y1 Sama dengan Peluang Y0 Ditambah Y1 Dikurang Peluang Y0 Irisan Y1 Maka Dapat kita ketahui Untuk peluang Y nya 6 per 13 Nah Saat ini Peluangnya Berubah Dimana Pemain Y Lebih besar peluang Untuk menang Daripada X Begitulah seterusnya Hingga kita temukan Pemenangnya Yaitu yang paling duluan Menghabiskan Batunya Nah itu untuk Penjelasan Contoh Permainan domino Yang mengandung Konsep peluang Baiklah Kita masuki Untuk permainan berikutnya Yaitu Permainan 50 3399 Atau lebih dikenal Dengan domino QQ Permainan ini Lazimnya dikenal Dengan permainan domino QQ Yang mana Permainan tersebut Adalah sebuah permainan Individual Dengan menggunakan Kartu gaple Ataupun batu domino Yang dibagikan Ke masing-masing peserta Dengan sebanyak 4 buah kartu Secara acak Dan peserta dituntut Untuk dapat menentukan Model kartunya Yang telah dituntukan Selain itu Dalam permainan ini Kita juga Harus memiliki Salah seorang Yang bertugas Menjadi Bandar Ataupun yang membagikan Kartu tersebut Para pemain lainnya Nah Selanjutnya kita masuki Macam-macam Model kartu Yang nantinya Bisa kita sesuaikan Dengan batu Ataupun kartu Yang telah dibagikan tadi Dia model kartunya Ada 6 buah macam Sesuai dengan tingkatannya Dapat kita lihat Pada gambar Yang pertama Yaitu 6D build Ada Twin cards Small cards Big cards QQ Dan juga kartu biasa Ada pun aturan Dasar cara bermain Domino ini Ialah Cukup sederhana Dan mudah dimengerti Yakni para pemain Yang berjumlah 2-7 orang Masing-masing Akan diberikan 3 kartu Sebagai awalan Jadi Untuk pemula Salah seorang Yang kita sebut Bandar tadi Akan membagikan 3 kartu terlebih dahulu Nah Dan ada 1 kartu Di akhir Oleh seorang Yang berperan Sebagai bandar Ya ini tadi Jadi setelah 3 kartu Diberikan Selanjutnya Akan diberikan 1 kartu terakhir Setelah Itu Para pemain Tinggal Saling mengadu Angka atau kartu Yang telah dimiliki Jadi Setelah dibagikan 4 kartu Maka Kita adu Kartu siapa Yang paling tinggi Sesuai dengan Model kartu Yang telah kita sebutkan tadi Ataupun yang sudah Tertera pada gambar Di atas Mungkin Itu saja Penjelasannya Cukup simple Mengenai Permainan Kyo-kyo ini Untuk Konsep Matematika Yang digunakan Masih sama dengan Permainan domino Tadi Yaitu menggunakan Konsep peluang Jadi kita akan Menentukan Peluang Seberapa besar Model kartu Yang kita tentukan Jadi Sama dengan Menggunakan Konsep peluang Dari permainan domino Sebelumnya Selanjutnya Yaitu Latin square Persegi latin Adalah N dikali N kotak Yang diisi dengan N simbol yang berbeda Masing-masing simbolnya Hanya ada sekali Dalam setiap baris Dan tepat sekali Dalam setiap kolom Nah Berikut adalah Contoh Gambar dari Persegi latin Atau latin square Ada beberapa cara Untuk menghasilkan Latin square Dengan 3x3 Yang pertama Ambil kotak N kali N kosong Kemudian Isi baris pertama Dengan simbol N Misalnya kita nulis Dengan A, B, C Selanjutnya Kita isi baris berikutnya Dengan menggeser semua simbol Sebanyak satu kotak ke kanan Dan kembali ke awal baris Jika perlu Ulangi langkah ketiga Sampai Kita mencapai Baris terakhir Dari grid Kwadrat demikian Valid Tetapi selalu identik Untuk mendapatkan yang lain Kita bisa tukar Dua baris secara acak Atau tukar Dua kolom secara acak Ulangi langkah Kelima Dan ke enam Sebanyak yang diinginkan Hasilnya Selalu Pasti Latin square Ada varian yang paling terkenal Dari latin square Yaitu sudoku Teman-teman pasti udah tau Apa itu sudoku Nah Ada beberapa aturan Dalam bermain sudoku Yang pertama Baris harus diisi oleh Angka mulai dari Satu sampai sembilan Dan tidak boleh Ada angka yang tak ulang Nah Yang kedua Pada kolom Juga begitu Harus diisi Angka satu sampai sembilan Dengan tidak boleh Ada angka yang kembar Yang ketiga Pada setiap bagian Kota area Dengan ukuran Tiga kali tiga Juga berisi sembilan Kota kecil Yang kota kecilnya Diisi dengan Angka satu sampai sembilan Juga tidak boleh Dengan angka yang berulang Ada beberapa tips Dalam permain sudoku Yang pertama Cerah triple Atau tiga angka Yang sama Dan muncul Secara bersamaan Setiap angka Bisa melaju Mendatar Atau tegak Intinya Tidak boleh diisi Angka yang sama Pada daerah Mendatar Atau tegak Yang kedua Angka dua Pada baris Empat dan enam Bila menuju Mendatar akan Menyepit baris kelima Bisa dilihat di gambar Sehingga kita bisa Mengisi kotak kecil Pada baris lima Kolom lima Yang berwarna hijau Dengan angka dua Yang ketiga Pada gambar Bisa dilihat Kolom kesembilan Ada kotak kecil Yang berwarna biru Yang belum diisi Setelah diperhatikan Dari satu sampai sembilan Yang belum diisi Adalah angka delapan Sehingga kotak kecil Itu harus Diisi angka delapan Dan yang terakhir Ada area di pojok kanan bawah Dengan ukuran Tiga kali tiga Pada kolom kecil Warna merah Tidak boleh diisi Angka sembilan Karena Di deretan kolom sembilan Itu sudah ada Angka sembilan Jadi Angka sembilan Yang bisa diisi Di kotak kecil Yang berwarna hijau Sedangkan Kotak kecil warna merah Diisi dengan Angka yang belum Muncul di area tersebut Yaitu Angka berapa Angka lima Begitu seterusnya Sampai semua kolom Dan baris terisi Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah Nonton video ini Sampai habis Maaf jika Kelamaan Maaf jika banyak Kesalahan Kami ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih